Di episode sebelumnya. Tapi sebelumnya, jadi kita tuh udah siapin dua yang ya. Kak Jom mau yang A atau yang B? Dengan perkembangan teknologi, dan derasnya arus informasi yang kita terima setiap hari, kita makin tahu banyak hal. Tapi, apakah kita semakin tahu tentang Indonesia? Saya host kalian, Jovel Da Lopez. Dan inilah TWK. Tes wawasan kebangsaan. Seru nih ya, kita udah masuk delapan besar. Di samping kanan saya ada PNJ. Oke. PNJ itu kemarin ngalahin... STTD. STTD. PTDI ya? Ya PTDI. Skornya berapa? 14-6. Farel. Kalian jangan sombong dulu. Sabar aja dulu dong, belum panas. WITDI! Oke PNJ boleh perkenalkan diri dulu ke penonton. Oke. Perkenalkan saya Hiban Wijaya Gimnashtiar. Biasa dipanggil Hiban. Ini ada... Atia. Dan Fatir. Kami dari Politeknik Negeri Jakarta. Satu. Dua. Tiga. Juara. Hiban Atia Fatir. Iya. Kalian teknik informatika? Ya teknik informatika. Dua. Oh baru masuk. Baru masuk. Kalian pede ya hari ini kemungkinan bisa mengalahkan Muhammadiyah Cirebon? Insya Allah. Insya Allah. Jaki gak ada yang tau kita pede aja tapi. Pede ya? Pede aja, pede. Oke kita sekarang ke Muhammadiyah Cirebon. Tepuk tangan lu dong untuk Muhammadiyah Cirebon. Kemarin kalian ngalahin. Universitas Andalas. 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 Skornya? 10-8. HTS. 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 Cirebon. 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 Muda. Gaya. Guncang PWK. Unan X. PWK. Untuk DGN Baksa. Kok bisa yang terindah pariangan ya? Bukan yang harusnya bisa terindahlah dimana tempat kamu berada. Wuuu. Siap. Kau ada yang mau nunjuk kayak gue mau lawan lo. Ayo, sorry. Ini Papua Barat lah ya kan? Yang ini? Iya. Iya. Ini apa? Barat. Kalian fakultas apa? Ilmu Komunikasi. Dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 4 kebetulan satu kelas. Kebetulan satu kelas. Mu'amwadeh Cirebon silahkan memperkenalkan diri. Oke. Nampang akan Nami Kula Hagi. Nami Kula Serli. Kula Tresna. Kamisaki. Universitas. Muhammadiyah Cirebon. Oke. Ada Yael-Yael kedua tim? Ada. Ada. Kita pantun sih. Oh pantun. Kita pantun. Kalian Yael-Yael. Boleh. Mau pantun atau Yael-Yael duluan nih? Bebas. Pantun dulu boleh. Kita dengarkan. Oke. Tuh kita dengarkan dong. Monggo-monggo. Kita micarakan. Oh kipan. Kita sampaikan gitu. Jalan-jalan Kapur Wakarta. Cakup. Pulangnya Beli Mendoan. Cakup. Cakup. Kami dari Politeknik Negeri Jakarta. Ya Tuhan. Berikan kami keberuntungan. Amin. 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 Oke silahkan. Kalian ada Yael-Yael kan? Untuk kali ini. Kemarin kita udah berpantun. Udah berpantun. Sekarang kita mau Yael-Yael singkat aja. Segala. Silahkan. Kangge Mama. Kangge Mimi. Kangge Sedang Tenor Rencangan. UM Cirebon. Siap. Berjuang. Berarti langsung aja kita mulai PWK kali ini. Seperti biasa kita menentukan dengan Roda Keberuntungan. Domi Kado. Ini berarti Fatir lawan? Charlie. Apakah cowok akan mengalah kepada cewek dan gentleman atau gimana? Terlihat. Langsung aja kita mulai. Domi Kado. Domi Kado. Domi Kado. Eska. Eska. Eskado. Eskado. B-A-B-O. Cip, Cip, Cip. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Apa? Gak kena. Gak kena. Gak kena. Berarti kamu menang. Iya. Ya, syaratnya kenain kamu. Oke. Sherly menang berarti yang mulai dalam Muhammadiyah Cirebon. Kalian mau dilempar atau kalian yang mulai? Mulai. Langsung aja kita masuk babak pertama TWK. Babak waktu Indonesia. Belajar. Waktu Indonesia Belajar. Di babak ini akan ada delapan buah pertanyaan. Tim akan memilih satu provinsi dan host akan memberikan pertanyaan seputar provinsi tersebut. Jika tim merah benar, maka provinsi tersebut akan menjadi warna merah. Namun jika salah, maka akan dilempar ke tim putih. Apabila kedua tim menjawab salah, maka provinsi tersebut akan hangus. Apabila ada satu klaster yang terkumpul, pada akhir keseluruhan pertandingan, tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku. Tim yang bisa mengumpulkan seluruh provinsi di pulau atau klaster tertentu hingga akhir pertandingan, akan mendapatkan tambahan 2 poin untuk Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, serta klaster Maluku dan Sunda Kecil. Khusus untuk Pulau Sumatera akan mendapatkan tambahan 3 poin. Silahkan pilih satu provinsi. Jateng. Oke, pertanyaan untuk Jawa Tengah adalah, nama makanan khas Jawa Tengah ini yang digambar adalah, A. Lumpia Semarang, B. Kroket, C. Sumpia, D. Sosis Solo. D. D. Sosis Solo. Sosis Solo. Sosis Solo. Dan, jawabannya adalah. Wow. Jadi memang, itu tuh namanya Sosis Solo Kak Jawa. Memang namanya aja yang sosis tapi dia bentuknya tuh mirip-mirip kayak lumpia tapi isinya tuh ayam. Ayamnya lebih padat dan dia agak besar. Terus dia agak crispy di luar dan itu tuh bisa kalian nikmati di Kedai Babo di Jatihasi. PNJ silahkan satu provinsi. Jawa Barat. Ya, kita ambil Jawa Barat. Pertanyaan untuk Jawa Barat adalah, Voice of Bacaprod adalah grup musik yang berasal dari Garut, Jawa Barat. Grup musik ini sudah melangsungkan tur di beberapa negara Eropa. Genre apakah grup musik VOB? A. Metal, B. Jazz, C. Hip Hop, D. Pop Rock. Nih, Pop Rock. Kita cek apakah Pop Rock. Kita lempar 10 tig Muhammadiyah Cirebon. Hip Hop. Hip Hop. Kita cek. Angus. Gue kira ini informasi yang semua masih tahu gitu ya. Guys, mereka adalah band metal yang sangat terkenal. Iya. Dan kenapa menarik mereka semua itu pakai kerudung, jilpapan, tapi mereka metal. Maka mereka sering diundang ke festival-festival metal di seluruh dunia gitu. Karena mereka memuncahkan stereotipe bahwa orang yang main musik metal harus looknya demikian atau bagaimana. Benar. Tepuk tangan lu dong untuk VOB. Voice of Baceprot adalah grup musik metal asal Indonesia. Nama VOB cukup dikenal di kancah internasional dan telah melanglang buah dan di berbagai negara. Voice of Baceprot dibentuk pada tahun 2014. Ketiga anggotanya merupakan kawan satu sekolah di MTS Albakiatus Solihat, Singajaya, Garut, Jawa Barat. Nama Voice of Baceprot dalam bahasa Sunda, yakni Baceprot memiliki arti berisik. Pemilihan nama itu dikarenakan ketiganya sering membuat kebisingan di sekolah. Baru-baru ini V.O.B. mengumumkan akan menjalani tur konser di Amerika. Tur bertajuk Kertas Amerikan Tour 2023 dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus 2023. Muhammadiyah Cirebon, satu provinsi. NTB. Pertanyaannya adalah patung bawah laut yang terdapat di Gilimeno ini. Selain menjadi daya tarik wisata dan spot foto, juga berfungsi sebagai A. Penahan ombak, B. Rumah bagi ikan-ikan, C. Mengembang biakan trumbu karang, D. Ritual adat, D. Ritual adat, Ecek. PNJ. Mengembang biakan trumbu karang, C. Ecek. Angel, boleh nih? Ini sangat menarik. Boleh dikasih info lanjutan? Di bagian ini jadi spot keindahan bawah laut yang sangat mendunia. Dan ini tuh ada di NTB, khususnya Galimeno. Gili. Namanya, oh iya, Gili, sorry. Namanya itu Nes atau Sarang Manusia. Dikarenakan di spot ini ada 48 patung hasil karya Jason Taylor. Pemahat yang sangat terkenal di Inggris. Yang bertujuan memang awalnya untuk mengembang biakan trumbu karang. PNJ berarti ya? Iya. Silahkan satu provinsi. DKI Jakarta. DKI Jakarta. Apa kepanjangan HI dari Bundaran HI? Hotel Indonesia. Pernah stay di situ? Enggak, enggak pernah. Tapi ada Hotel Indonesia di situ? Ada. Tapi mau stay di situ? Enggak. Coba kita cek dulu jawabannya ya. Oke, boleh. Muhammad Cirebon, satu provinsi. Jawa Timur. Pertanyaan untuk Jawa Timur adalah. Seorang pemuda asal Ngawi yang sukses menjadi penyanyi dan pencipta lagu pop Jawa dan Koplo. Ada seorang pemuda. Dulunya dia berprofesi sebagai penyapu jalan. Sekarang dia terkenal ya. Dia adalah A. Nasar. B. Rido Irama. C. Deni Caknan. D. Bayuskak. D. Deni Caknan. Kalian pernah dengar lagu-lagu D. Deni Caknan? Sering. Sering? Kalian yakin dulu dia berprofesi sebagai penyapu jalan? Iya, iya, iya. D. Deni Caknan. Oke, D. Deni Caknan? Kalau yakin tuh yakin aja guys. PNJ, silahkan satu provinsi. Daerah Istimu, Yogyakarta. Jogja? Iya, Daerah Istimu. Candi Prambanan kerap menjadi destinasi wisata wajib bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Banyak orang belum mengetahui bahwa Candi Prambanan lekat dengan mitos yang berkaitan dengan A. Rezeki, B. Kesehatan, C. Kesialan, D. Asmara. Asmara, D. Asmara. Oke, coba kita cek. Muhammadiyah Cirebon, silahkan satu provinsi. Bali. Bali. Kopi khas Bali yang terkenal. Berasal dari daerah A. Ubud, B. Kintamani, C. Gyanyar, D. Canggu. Gyanyar? Eh? Bentar kaca. Diskusi dulu, masih ada 25 detik. Kintamani. Yakin? Yakin. Tesla yakin dengan Kintamani? Silahkan satu provinsi. Banten. Pertanyaannya adalah, provinsi Banten merupakan provinsi dengan jumlah pabrik produksi titik-titik-titik terbanyak di Indonesia. A. Baju, B. Tas, C. Topi, D. Sepatu, Banten. Apa aduh ya? Komentator aja bingung lah. Cukup bingung kalau ingin nih. Cukup bingung. Coba diberada di namanya kali, Banten. Sepatu. Sepatu. Ya. Sepatu. Kita cek skornya ya. Di akhir babak pertama. PNJ 4 poin. Muhammadiyah Cirebon 3 poin. Bakal makin tegang nih. Karena yang menang ini kan selangkah lebih dekat menuju beasiswa dari Scarlett. Halo warga kebangsaan. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak, jangan lupa untuk follow Instagram TWK di at TWK underscore ID. Langsung aja kita masuk ke babak kedua TWK. Babak Waktu Indonesia Tau. Waktu Indonesia Tau. Sistem pada babak ini adalah rebutan. Pertanyaan berskala nasional dan regional bernilai 2 poin. Terdapat tiga tipe soal pada babak ini. Yaitu tunggal, majemut, dan temukan misinformasi. Sebelum pertanyaan dibacakan, masing-masing tim akan memilih dua provinsi terlebih dahulu. Jika tim salah menjawab, maka pertanyaan akan dilempar ke tim lawan. Apabila ada satu klaster yang terkumpul, pada akhir keseluruhan pertandingan, tim tersebut akan mendapatkan poin sesuai ketentuan yang berlaku. Sekarang posisinya dalam patiga berarti PNJ. Silahkan pilih dua provinsi. Kalimantan Selatan sama Kalimantan Tengah. Kalsel Kalten, Muhammadiyah Cirebon. NTT dan Maluku. NTT dan Maluku. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Bagai air di daun talas, apa makna dari peribahasa tersebut? UMC. Harus cepat atau gak dilempar? Tiga, dua. Bagai air di daun talas, jadi kayak ke ombang ambing. Air taruh di atas daun itu ke ombang ambing. Ombang ambing. Gak punya pendirian. Gak punya pendirian. Kita coba cek, apakah itu jawaban yang benar? Keren. Kenapa mereka pakai daun talas? Kalau pakai daun jati, nasi jamblang. Bagus. 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 Janganlah kamu. Cirebon. Hagi. Hagi. Silahkan pilih dua provinsi. Maluku Utara dan Kalimantan Utara. Maluku Utara dan Kalimantan Utara. PNJ. Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Masih sama. Masih sama. Pertanyaannya adalah. Sebutkan tiga jajanan pasar khas Indonesia yang dibungkus daun. Cepat. Palang. Koci. Lagi. Lemper. Lemper. Dua poin untuk UMC. Pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan majemuk. Kalau kalian berhasil menjawab pertanyaan pertama, akan ada pertanyaan kedua. Kalau kalian gagal, akan dilempar ke tim lawan. Siap? Siap. Silahkan pilih provinsi. Kalimantan. UMC. Kalimantan Kalsel. PNJ. Kalimantan Kalbar. Dihadang langsung ya. Pertanyaannya adalah. Karakter fiksi superhero perempuan asal Indonesia yang beberapa waktu lalu diangkat ke layar saya pada telah. SRI ASI. SRI ASI. SRI ASI. SRI ASI. SRI ASI. Fatir. Pasir terlalu waktu fatir. SRI ASI. Ini pertama kali gue liat orang semangat menjawab pertanyaan di TWK. Wuh, keren, keren, keren. Kan biasanya kan orang ada bingung, ada acting, mikir, soal mikir gitu kan. Kalo dia langsung, Seri Asih. Wow. Seri Asih. Seri Asih. Dan jawabannya, sah. Kita lihat apakah semangat dia berbayar. Duh, tapi lucu banget sih gelapnya sama. Apakah Seri Asih? Pertanyaan berikutnya udah punya kalian, gak usah pencet bel lagi. Pertanyaannya adalah, ada waktu ya? Sebutkan satu karakter fiksi, superhero lainnya di asal Indonesia. Bunda lah. Cepat ya? Iya. Yakin? Yakin. Oke, kita coba cek apakah benar. Sekarang skornya adalah 7-6. Berarti kalian tetap memilih 2 provinsi terlebih dahulu. Silahkan 2 provinsi. Sulusel dan Kalasel. PNJ? Kalimantan Timur sama Sulawesi Tenggara. Pertanyaannya adalah, Manakah yang bukan hotel asal Indonesia? Cepat jawab, matikan soal. Cepat. Cepat. Tiga, dua, satu. Bobo Box jawabannya. Apakah Bobo Box? Silahkan dijawab. Hotel yang bukan hotel asal Indonesia. B. Wiss. Wiss. Wiss bukan dari Indonesia. Bukan. Wiss. Saya tau. Apaan Dovi? Ini salah satu jawaban ketika kita gak dapet hotel di Bali. Kita pake Oyo. Benar. Oyo itu perusahaan India kalau gak salah. Betul. Oyo mau sponsorin TWK setelah itu? Siapa tau. Sekarang adalah tentang temukan misinformasi. Jangan asal tebak aja oh kalimat ketiga itu yang misinformasi. Karena kalau salah lawan kalian akan memiliki waktu yang lebih lama untuk baca. Dan kesempatan mereka tinggal 50-50 untuk menemukan misinformasinya. Jadi jangan buru-buru ya? Jangan buru-buru, pencet di waktu yang tepat ya. Sudah siap pilih provinsi dulu? Siap. Korontola dan Sulut. Kalian pasti mau yang itu dong. Kelantan tuh jelas. Kalimantan Timur sama Sulsel lagi. Kalimantan Timur dan Sulsel. Pertanyaannya adalah suku Bajo. Suku inilah yang menginspirasi pembuatan karakter Aquaman. Pernyataan dua. Limpa orang-orang suku Bajo lebih besar 50. Matiin soalnya. Yang salah nomor satu. Kita lihat apakah jawaban mereka benar. Gila. Ahli daun dan ahli suku Bajo. Dua-duanya. Jadi kenapa itu misinformasi Angel? Karena. Karena itu bukan inspirasi untuk Aquaman. Tapi itu satu inspirasi untuk James Cameron di Avatar 2. Coba ini faktanya menarik nih. Limpa orang-orang suku Bajo lebih besar 50% daripada orang-orang biasa. Jadi ada penelitian yang menyebutkan dari para ilmuwan. University of Copenhagen dan University of California. Kalau misalnya limpa orang-orang suku Bajo itu ternyata lebih besar 50% dibanding manusia biasa. Karena mereka itu udah terbentuk dari mutasi gen akibat seleksi alam. Dan karena mutasi gen ini. Mereka bisa memiliki keahlian menyelam dengan sekali tarikan nafas. Sedalam 7 meter. 70 meter. Jago-jago. Tepuk tangan untuk suku Bajo dong. Geren, geren, geren. Oke tadi kalian dapat dua poin. Berarti skor di akhir babak kedua. Waktu Indonesia tahu adalah. Sembilan untuk UMC. Dan enam untuk PNJ. Halo warga kebangsaan. Untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Jangan lupa untuk follow Instagram TWK di at TWK underscore ID. Langsung aja kita masuk ke babak ketiga TWK. Babak Waktu Indonesia tangkas. Waktu Indonesia tangkas. Host akan menyebutkan sebuah tema. Sistem challenge ini adalah lelang. Tim yang berani dengan angka tertinggi. Akan mendapatkan kesempatan untuk bermain dalam kurun waktu 30 detik. Jika berhasil. Maka tim tersebut akan mendapatkan 3 poin. Jika gagal. Maka ketiga poin akan diberikan kepada lawan. Oke jangan terlihat lawan. Silahkan pilih 3 provinsi yang kalian inginkan. Jadi awalnya ini karena UMC poin yang lebih tinggi. UMC harus sebut sebuah angka. Kalian pede sebut berapa? Nanti kalau kalian pede lebih sebut angka yang lebih besar dari mereka gitu kan. Kalau kalian pede bisa lebih lagi sebut angkanya. Sampai ketemu lah. Ketemu jumlah pasnya berapa gitu. Silahkan tunjukkan ke kamera masing-masing. Topiknya nama-nama ibu kota provinsi di Indonesia. Dalam waktu 30 detik. Kalian pede nyebut berapa? UMC. UMC. 10. 10. 11. 11. 11. Oh ini kayak gue kira mereka bilang ini kayak 20 gitu kan. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 17. Mulai serem nih mulai serem. Karena seperti yang Angel katakan di season lalu ya harus dikatakan dengan jelas. Jelas. Harus jelas. Kalau tiba-tiba libet itu nice try bro. Ingat kalau mereka salah tuh dilempar ke kalian lho. Yaudah lah kita kasih ke mereka aja. Jadi kalian kasih ke mereka di 16. 30 detik ya. Oke. PD Challenge kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Palembang, Bandar Lampung, Banten, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Genpasar, Mataram, Kupang, Sofivi, Ambon, Jambi, Benghulu, Bandar Aceh, Medan, Tanjung Selor, Banjarbaru, Samarinda, Pontianak, Palangkaraya, Manado, Makassar, Kendari, Palu. Bandung. Apa lagi? Ayo. Bandung. Buda. Pangkal Pinang, Tanjung Pinang. Wow. Wow. Itu dia sebut berapa? 28. Dia sebut 28. Dia sebut 28. Coba kita cek apakah ada yang salah. Kita cek dulu ya Kak Jo. Iya. Ada 29 yang disebut sama Muhammadiyah Cirebon. Dan yang benernya itu setelah kita cek ada yang salah. Yang salah apa? Jelas Banten bukan provinsi ya. Eh bukan ibu kota provinsi maksudnya? Iya. Bukan ibu kota provinsi. Serang. Berarti dari 29 dia bener 28? Betul. 28 ya. Wow. Wow. Apa ya Bu? Berarti coba kita cek pilihan provinsi mereka apa aja Angel? Untuk Muhammadiyah Cirebon memilih Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Bermain aman ya? Bermain aman. Menariknya Kak Jo tadi PNJ itu pilihnya Kalsel, Kaltim dan mau NTT dengan mengorbankan DKI. Yang berarti sekarang DKI milik UMJ. UMJ. Masih bisa, masih bisa PNJ semangat semangat. Masih bisa. PNJ masih bisa tapi lu harus rebut setiap kali apa sini. Oke, sekarang kita main game berikutnya adalah Tebak Challenge. Tebak Challenge. Tiap tim harus menebak apa yang ditampilkan atau disuguhkan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan oleh host. Pada pertandingan kali ini bernilai 3 poin. Tiap tim harus memilih 3 provinsi sebelum pertandingan dimulai. Apabila ingin mengambil provinsi lawan, harus berani mempertaruhkan provinsi yang dimiliki sebelumnya. Apabila ingin mengambil provinsi yang haus, harus menerima konsekuensi. Jika menjawab salah, provinsi hitam berubah menjadi tim lawan. Sebelumnya silahkan pilih 3 provinsi. PNJ, kalian masih bisa. Semangat, 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 semangat. Oke, dalam hitungan mundur setelah ini kita akan mulai Tebak Challenge. 3, 2, 1. Tabah PNJ, kalian masih masih oke? Terima kasih. UMC jawab Minangkabau, PNJ jawab Minang, Bismillah pengabdi Bipol. Busri maafin. Busri siapa? Guru SMP saya. Guru SMP kamu. Guru SMP kamu tahu kamu ikut ini? Nggak tahu. Tapi siapa tahu dia bakal tahu. Jadi minta maaf. Kalau ada salah gitu, minta maaf. Coba kita lihat jawabannya. Tari Fadufa merupakan kearifan lokal Bugis Makassar. Terian ini dapat berarti bahwa orang Bugis kedatangan tamu. Terian ini juga dapat diartikan sebagai tari selamat datang dari suku Bugis. Presiden Joko Widodo pernah disambut dengan terian ini di Ramang-Ramang 29 Maret 2023 lalu. Wow. Berarti Angel boleh tahu pilihan masing-masing universitas apa? Untuk UMC memilih Capri, Bubble, dan Sultra. Main aman banget dong mereka? Main aman banget. Nggak dapat apapun dari situ? Nggak dapat apa-apa. Sedangkan PNJ? Pilih Sultra, Kaltim, dan Kalsal. Kaltim, Kalsal kosong? Kosong kan? Kosong. Nah karena mereka berdua main aman dan mereka berdua salah. Berarti tidak ada yang mendapatkan skor. Oleh karena itu pemenang dari pertandingan antara PNJ lawan UMC adalah. Dengan skor yang lumayan jauh. Skor 13-5. UMC! Nice. Wow. Terima kasih. Hai Jo. Komentator mau minta UMC ngomong ke kamera. Pakai bahasa Cirebon bilang sesuatu lah. Permintaan yang aneh dari komentator tapi gue kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kangge, Mama Mimi sedanten tengri ya. Alhamdulillah kula sedanten. Saget nyelesainan babak Niki. Artinya apa? Artinya apa? Buat ibu bapak semua dirumah. Alhamdulillah kita semua dapat nyelesain babak ini. Babak Niki. PNJ thank you banget tengap di Depok. PNJ respect. PNJ. Kalian hebat. Tadinya Tadinya mau PNJ ketemu UI. Biar internal battle. Tapi gak apa-apa PNJ kita sangat bangga sama kalian. Semoga kalian juga bangga dengan diri kalian sendiri. Dan jangan pernah lagi mau dibully sama anak-anak UI. Setuju. Semangat PNJ. Semangat PNJ. Semangat PNJ. Semangat PNJ. UMK ada pesan-kesan terakhir untuk mungkin UMC atau peserta TWK lainnya. Dan untuk Ibu Sri. Oh iya gak? Ibu Sri. Untuk Bu Sri. Untuk Bu Sri. Guru SMP saya. Mohon maaf. Jika saya tidak bisa memenangkan TWK ini. Dan. Shoot, shoot, shoot. Jujur saja Bu Sri juga ada di. Di SMA juga ada Bu Sri. Oh jadi banyak ibu Sri ya. Jadi ini sudah mewakilkan SMP dan SMA saya. Oh. Bu Sri. Mohon maaf Bu Sri. Berarti ucapan ibu Sri ini adalah untuk ibu Sri seluruh ibu Sri di Indonesia. Iya kan Bu Sri. Menarik menarik ya iya iya. Kalau dari Atia sama Fatir. Ini terakhir kali loh muka kalian akan kelihatan nih di kompetisi TWK. Buat pengabdi BIPOL. Pengabdi BIS Politeknik. Terima kasih dukungannya. Love you guys. Untuk Bu Anita terima kasih juga. Oh iya untuk Bu Anita. Untuk Bu Anita. Jadi ya teman-teman PNJ terima kasih ya. Sudah ikutan TWK. Betul. Semoga kalau ada TWK-TWK berikutnya PNJ gak kapok ya untuk ikutan lagi. Betul. Kalian sebarkan semangat TWK ke mahasiswa-mahasiswa PNJ lainnya ya. Betul. Setuju. Kalau kalian bisa nyampe lapan besar siapa tau yang berikutnya bisa sampai bahkan final. Yup. Oke. Thank you udah ikut TWK. Guys sampai ketemu ya. Sampai ketemu Kajian. Sampai ketemu Kajian. Di semifinal. Oke. Semuanya. Terima kasih udah nonton TWK episode kali ini. Sampai ketemu di TWK episode-episode berikutnya. Bye-bye PNJ. Bye-bye PNJ. Terima kasih udah nonton TWK paling meriah untuk PNJ. PNJ. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih. Terima kasih.